Oke mas, sekarang kita akan belajar permutasi mas ya. Oke. Permutasi. Jadi permutasi itu intinya adalah variasi atau set-set bagaimana kita bisa mengurutkan sekumpulan objek dari suatu objek yang cukup banyak. Contohnya gini, misalkan kita punya 6 objek orannya putih, biru, merah, hijau, hitam. Nah permutasi itu bagaimana kita bisa mengumpulkan objek-objek ini, variasinya, urutannya dalam jumlah sebagian atau keseluruhan dari 6 objek ini. Paham gak mas? Paham. Nah cuman permutasi itu poinnya urutan itu penting. Nah contoh gampangnya misalnya gini, misalnya kita punya tim sepak bola, futsal yang butuh 4 posisi. Nah ini misalnya goalkeeper-nya, defendernya, midfieldernya, sama attack. Jadi penjaga gawang, penjaga back, pemain tengah, sama attack. Nah kalau misalnya ini ada 6 anak yang berbeda, kira-kira kalau misalnya urutannya seperti ini, dengan urutannya seperti ini berpengaruh. Pengaruh soalnya yang tadinya keeper itu kalau jadi attacker, maka dia adalah dua urutan yang berbeda. Nah ketika urutan ini menjadi penting, maka permutasi adalah bagaimana kita mengetahui variasi yang mungkin dibuat dari misalkan 6 set objek ini dalam variasi untuk 4 kumpulan tadi. Nah contohnya misalnya pertama seperti ini. Yang kedua misalnya seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Dan seterusnya. Nah sekarang Mas Rifkin kan tahu ini ada 6. Kalau misalnya kita mau susun satu tim futfal dengan 6 anak. Pertama kita isi goalkeeper-nya dulu. Ada berapa peluang goalkeeper-nya itu bisa diisi? Dari semua anak? Dari semua anak ya. 6. 6. Berarti peluangnya ada 6. Kemudian defendernya berapa? 5. Kenapa? Soalnya mungkin anggap satu udah ngisi goalkeeper, maka sisanya tinggal 5 kan? Jadi untuk defender cuma bisa diisi oleh 5. Kemudian midfielder cuma bisa 4. Karena kalau satu udah ngisi, tinggal sisanya 4. Jadi bisa diisi 4. Dan begitu misalnya ada satu diisi lagi, maka tinggal bisa diisi 3. Nah berarti ada berapa variasi dari sini? Ini bagaimana hitungnya mas? 6 x 5 x 4 x 3. Nah, sekarang kalau kita lihat, 6 x 5 x 4 x 3 ini sebetulnya ini kalau kasusnya 4. Sekarang kalau misalnya kasusnya tim futsalnya itu 6. 6 x 5 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Nah, jadi kalau diisi 6 maka 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Nah, ternyata ini tuh sama dengan apa? 6 x 6 x 6 x 4. Jadi kalau permutasi 6 dari 6, sama dengan 6 x 6 x 4. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana kalau di angka 6, 6 x 6 x 4, ini sebetulnya kalau kita terusin, kita pakai warna lain misalnya, ini sebetulnya juga bisa diteruskan seperti ini. tapi artinya dia dibagi dengan ini, supaya yang merah-merah ini cancel. Nah, jadi sebetulnya ini sendiri, kalau kita ganti warna lagi, ini 6! Ini 6! Ini 6! Ini 2! Ini 2! Ini 2! Ini 2! Atau ini sama dengan 6 kurangi 4 faktorial. Jadi kalau kita ambil yang 4, permutasi 4 dari 6 tadi, 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial. Itu enggak, Mas? Ini kan ekosis sama yang ada di itu. Iya, permutasi ya. Nah, jadi 6-nya dari mana? 6-nya dari jumlah poling yang pertama 6. Ini 4-nya dari jumlahnya ini. 5-nya apa? Mungkin 4-nya kayak gini. Hah? Iya, variasinya jadi ada segini. Jadi ujung-ujungnya, yang ini. Ini untuk permutasi kalau jumlahnya sebagian dari set yang ada. Ini juga sebenarnya sama aja. Ini kan jadi 6 faktorial dibagi sebetulnya 6 kurangi 6 faktorial, kan? Dan kan ya 6 faktorial. Betul enggak, Mas? Betul. Oke, segitanya dulu permutasinya. Nanti kita lanjutkan lagi. 1. Terima kasih.